All New Subaru Crosstrek 2023 dibanderol 300 jutaan, menggunakan mesin hibrit dan juga memiliki versi FWD. Jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tuned! Subaru Crosstrek 2023 baru secara resmi akan dijual di Jepang mulai tanggal 1 Desember 2022. Meskipun dealer Subaru membuka pesanan mulai tanggal 11 November namun baru bulan ini diumumkan harga Subaru Crosstrek 2023. Anda mungkin sedikit bingung dengan nama mobil ini, siluet bodinya mirip Subaru XV, tapi kenapa disebut Crosstrek? Ya, itu sebenarnya XV terbaru yang dijual di Jepang sebagai Crosstrek. Melansir dari Best Charweb, Crosstrek 2023 hadir dalam 2 trim level, yakni Touring dan Limited. Semua versi ini juga dibagi lagi, sistem penggerak roda depan, FF, dan ada yang 4WD, dan yang lebih menarik karena Subaru kini punya varian FWD. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harga Subaru Crosstrek 2023 Masih dari sumber yang sama. Harga Crosstrek 2023 di Sakura mulai dari 2.662.000 yen atau setara dengan kurang lebih 304 juta rupiah untuk tipe FF Touring. Meski yang paling mahal adalah tipe 4WD Limited, yang harganya 3.289.000 yen atau sekitar 376 juta rupiah. FF Touring 2.662.000 yen atau 304 jutaan 4WD Touring 2.882.000 yen atau 330 jutaan FF Limited 3.069.000 yen atau 351 jutaan Sebenarnya bukan hal baru bagi Subaru untuk menawarkan versi FWD, karena di Jepang juga ada Impreza dengan sistem penggerak roda depan selain yang tipe 4WD. Terima kasih telah menonton! 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 banyak gadget berteknologi terkini, misalnya menggunakan head unit berukuran 11,6 inci di bagian tengah panel yang diletakkan secara vertikal, lalu ada juga sistem mode penyetelan GPS, Wattigauer. Selain itu, untuk fitur keselamatan juga ada eyesight, yang juga sudah ada di model Subaru terbaru lainnya. Ketika Subaru Crosstrek 2023 mulai dijual, apakah juga akan masuk ke Indonesia, termasuk versi FWD? Chief Operating Officer Subaru Indonesia Ari Kristoper juga mengomentari keberadaan mobil baru ini. Ia mengatakan varian Crosstrek atau XV dengan penggerak FWD rasanya tidak mungkin. Subaru di Indonesia tetap akan mempertahankan produk AWD. Karena itu sebagai uniqueness produk kami, ucapnya singkat kepada Autofun Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!